Baik, disini saya akan menjelaskan mengenai purifikasi atau pemulihan dari ekstraksi nyawa separatin yang mengacu pada jurnal Current Status and Future Challenges in Extraction, Purification, and Identification of Separatin di mana jurnal ini sudah terdaftar di database Purnet. Nah, separatin sendiri itu dikatakan memiliki aktivitas sebagai antivirus untuk COVID-19 sebagaimana dikatakan oleh para ilmuwan dari Cina, mereka mengidentifikasi bahwa separatin atau CEP ini adalah obat yang memiliki efektivitas untuk mengatasi SARS-CoV-2 dan juga X-CoV ini merupakan tipe coronavirus yang baru yang diisolasi dari Pangolin. Kemudian juga selain ilmuwan dari Cina, ilmuwan dari Amerika juga mengkonfirmasi bahwasannya CEP atau separatin ini memiliki aktivitas atau efek terapotik yang sangat baik untuk COVID-19. Nah, kemudian berdasarkan dari penemuan-penemuan tersebut, bahkan CEP atau separatin ini bisa dikatakan itu saat ini menjadi obat baru yang kemarin digunakan dalam mengatasi COVID-19. Nah, lalu dari segi kimiawi, apa sih yang terkandung dalam senyawa separatin itu sendiri? Jadi, separatin itu sendiri itu merupakan alkaloid, jadi dia diklasifikasikan sebagai alkaloid, khususnya adalah alkaloid biscochlorine di mana alkaloid biscochlorine ini itu termasuk ke dalam keluarga besar alkaloid siklik bisbenzylisokuinolin yang kenapa mereka termasuk ke dalam alkaloid siklik bisbenzylisokuinolin, karena memiliki struktur yang mirip. Nah, untuk mendapatkan senyawa separatin yang memiliki aktivitas sebagai antivirus tadi, perlu dilakukan beberapa proses. Yang pertama itu adalah mulai dari preparasi sampel, kemudian dilakukanlah proses ekstraksi dari simplicia kering ini. Di mana proses ekstraksi itu, dalam jurnal ini ada beberapa metode yang bisa menjadi alternatif atau pilihan untuk dilakukannya ekstraksi terhadap separatin. Kemudian setelah diatur parameter dan dilakukanlah ekstraksi. Nah, setelah didapatkan hasil ekstraksi kasar dari proses ekstraksi ini, nantinya akan dilakukan isolasi dan purifikasi atau pemurnian untuk mendapatkan senyawa yang murni tadi. Jenis proses pemurnian yang bisa dilakukan atau dipilih dalam jurnal ini, yaitu ada yang pertama itu dengan menggunakan makroporus resins. Kemudian yang kedua itu ada high speed current chromatography atau HSCCC atau sederhananya adalah kromatography arus berlawanan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir itu adalah aquarius two-phase extraction atau ekstraksi dengan dua fase berair atau dikenal juga dengan ATPE. Nah, lalu yang pertama adalah metode makroporus resin. Makroporus resin ini adalah suatu produk ads, disini dikatakan dia ini merupakan polimer ads yang memiliki ikatan silang yang saling berpori. Nah, kemudian polimer ikatan silang saling berpori ini itu bisa memiliki interaksi nantinya dengan absorbance atau penyerap melalui baik itu interaksi elektrostatik, hidrogen bonds atau ikatan hidrogen, dan juga molecular shift action atau aksi saringan molekular. Nah, jadi karena si makroporus resin ini ternyata memiliki kemampuan untuk sebagai penyerap atau absorbance yang baik ya, maka disinilah alasannya kenapa dia digunakan kemudian applied untuk purifikasi dan pemurian pada senyawa dari tanaman herbal, khususnya adalah disini separating itu sendiri. Metode makroporus resin ini menawarkan beberapa keunggulan seperti luas permukaannya yang spesifik dan juga besar. Kemudian prosesnya cukup mudah dan juga biaya yang murah, tapi dengan proses yang mudah dengan biaya yang rendah juga itu tetap bisa menghasilkan kontaminan yang nilainya rendah dan regenerasinya juga mudah. Nah, salah satu contohnya dalam jurnal ini, kalau misalnya prosedur makroporus resin ini bisa dilakukan dalam kondisi yang optimal, itu beberapa hasilnya itu cukup tinggi. Seperti dilihat disini adalah hasil ekstraksi maksimum dari alkaloid totalnya itu adalah 3,4%, dan untuk si IP-nya itu atau separatinnya itu adalah sebanyak 2,9%. Jadi dari tingginya hasil pemurnian ini, diharapkan nantinya banyak sintesis makroporus resin yang dilakukan di masa depan untuk digunakan dalam proses pemurnian senyawa-senyawa dari tanaman herbal itu sendiri. Selanjutnya adalah High Speed Counter Current Chromatography atau HSCCC. Ini merupakan suatu teknik chromatography dua fase, yaitu di mana digunakan fase cair dan juga fase diam dalam proses chromatography ini. Nah, di mana prinsipnya itu adalah terjadinya pemisahan dari ekstra target atau ekstra sampel yang kasar tadi, itu didasarkan pada koefisien partisi dari dua pelarut yang digunakan, di mana dua pelarut disini sebagai fase diamnya, dan dua pelarut ini ditentukan oleh sifat hidrokobisitasnya atau ketidaksukaannya terhadap air. Nah, ketika dua pelarut ini sebagai fase diam, maka dia memungkinkan nantinya terjadi kontak atau interaksi antara zat terlarut dengan cairan atau pelarut itu sendiri. Nah, lalu bagaimana prosedurnya? Yang pertama, itu digunakan asam klorida atau HCl 5,0 mmol per liter dan juga 1 banding 1 banding 1 banding 1 fase atas berupa heksana, ethyl acetate, methanol, dan juga air. Nah, kemudian seluruh pelarut ini dimasukkan ke dalam larutan sampel dengan 10% triethyl amina pada sungguh 50 derajat Celcius dan daya iridasi 400 W selama 10 menit. Setelah itu, sistem pelarut ini akan langsung dipisahkan dan dimurnikan dengan kromatografi arus balik berkecepatan tinggi atau high speed counter current kromatografi itu sendiri. Setelah dilakukan kromatografi, nantinya akan didapatkanlah kadar CEP atau separatin yang memiliki kemurnian cukup tinggi, yaitu berkisar di 99,3% dari keseluruhan 6 gram sampel yang dilakukan ekstraksi dan juga kemurnian. Setelah dilakukan kemurnian, tentunya harus dilakukan juga identifikasi dari separatin tersebut. Apakah benar senyawa yang sudah dimurnikan tadi itu mengandung senyang separatin, yaitu berupa alkaloid tadi, yang memiliki aktivitas antivirus? Nah, dalam jurnal ini ada beberapa metode identifikasi atau teknik identifikasi dari separatin yang telah digunakan. Yang pertama itu ada HPLC atau High Performance Liquid Kromatografi. Yang kedua ada RP-HPLC atau Reversed Phase High Performance Liquid Kromatografi. Dan yang terakhir adalah UV-Fish atau Ultraviolet Visible. Jadi, yang pertama dengan menggunakan HPLC atau identifikasi HPLC, ini bisa menunjukkan di bagian mana dari keseluruhan tumbuhan sampel itu yang memiliki kadar CEP paling tinggi. Nah, dalam penelitian tersebut atau dalam teknik identifikasi CEP dengan HPLC ini, itu menunjukkan bahwa distribusi CEP terbesar itu berada pada bagian batang, yaitu dari tumbuhan Stepania Japonuka yang berasal dari Provinsi Hunan. Selanjutnya adalah dengan metode RP-HPLC. Nah, ini metode yang cukup simpel atau sederhana dengan hasilnya akurat dan bisa diandalkan atau cukup efektif digunakan dalam identifikasi dari separatin itu sendiri. Di mana, saat mendeteksi atau mengidentifikasi kandungan CEP dari tanaman Stepania epigaya LO, di mana didapatkanlah rata-rata kandungan CEP atau separatin itu sebesar 3,57 mg per gram.